aku lebih memilih menyaring ini sampah-sampah yang dipilih dan ini hasilnya buat kalian yang mau ikuti caraku silahkan tapi kalau kalian mau punya tanah sendiri tentang tanaman ini boleh juga opsional ya pilihannya simak terus proses kita menyalin tanah ini ke dalam polybed seperti ini ikutin video kita terus bagaimana sih caranya memindahkan hasil cangkoan jambu yang udah kita buat beberapa bulan yang lalu dan menghasilkan akar kemudian kita pindahkan ke bagian polybed dan di kali ini kita mau kasih tahu caranya agar jambu yang kita cangkok dan yang berakar itu bisa tumbuh secara maksimal dan berbuah yang bisa kita nikmati nantinya jadi pertama-tama kita cari tanah yang bekas pembakaran seperti ini gak masalah jadi agar sampahnya tersaring kita menggunakan saringan bekas tutup kipas angin seperti ini kalau kalian punya penyaringan khusus tentang tanah ini agar tanahnya itu bisa tersaring secara maksimal kalian gunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah kalian yuk kita kayak gini aja ya kita buangnya jadi kita tampung tanahnya baru kita ambil seperti ini berbatu gak apa-apa kita taruh ke sini nanti kita goyang-goyangin gini jadi yang masuk itu tanahnya aja batunya itu gak masuk baru kita buang kita lakukan secara terus menerus agar hasil dapat tanah yang banyak begini kita lakukan terus menerus nampak kan nampak jadi kita pegang-goyangin gini aja terima kasih telah menerus kalau mereka ingin mekan nampak kan 0 0 0 0 0 0 0 0 jadi ini hasil tanah yang sudah kita saring menggunakan kipas penyaringan kipas jadi kalau kalian melakukan hal yang sama hasilnya seperti ini kenapa aku pilih tanah yang disampah karena memang tanah yang disampah itu lebih baik nutrisi pada tanahnya makanya aku lebih memilih menyaring sampah-sampah yang dipilih dan ini hasilnya buat kalian yang mau ikuti caraku silahkan tapi kalau kalian mau punya tanah sendiri tentang tanaman ini boleh juga opsional ya pilihannya simak terus proses kita menyalin tanah ini ke dalam polybed seperti ini ikutin video kita terus jadi aku menyalinnya kayak gini ya teman-teman jadi tetap terlihat juga kalau ada yang kasar-kasar masuk ini hasil tanah saringan dari penutup kipas ini kita tuang aja langsung daripada lama-lama seperti ini oke kayak gini ya nih pas banget teman-teman bisa teman-teman lihat setengah ember dari cat ini itu untuk polybed 5 kg lebih kurang ya nih kayaknya udah cukup kita proses pengambilan batangnya kalian bisa lihat ya ini hasil cangkok yang udah kita buat beberapa bulan yang lalu dan itu menghasilkan akar secara maksimal padahal sistem cangkok ini gak dikikis dibelah jadi di bagian sebelah kulitnya aja bukan dikikis ya kalau dikikis itu metode lama ini metode baru dan berhasil tinggal pindahkan ke bagian tanah yang udah kita siapkan jadi pemotongan iya karena dibelah kalau dikikis semuanya berakar berarti mau potong sih kok iya dibelah dimasukkan di bagian sini kulitnya plastik yang ada tanah gitu jadi tidak jadi kita gunakan cara baru agar dia itu lebih berhasilnya itu lebih besar daripada gagalnya kalau tanah besar kadang habis dimakan air lewat air kan oh sekian ada oh sekian ada oh itu kok berat ya iya diikat biar plastiknya gak lepas mungkin disinilah aku potongnya mungkin ini gak apa-apa itu kepanjangan dia iya sebenarnya ya tapi sinilah gak apa-apa jadi ini yang kita gunakan untuk ditanam di tanah ini juga dipotong juga gak apa-apa ini karena dia akan ini potong lah sebenarnya dia potong gak apa-apa pemancingnya idu-idu yuk disini jadi ini tanah yang udah kita siapkan dari bekas tanah pembakaran ya yang udah kita saring nah pelan-pelan aja sih sebenarnya pakai pisau sih nanti akarnya ikut putus nih teman-teman jadi kalau teman-teman mau pindahkan ke tanah sebenarnya ini gak di gak di lubang pun gak dirobekkan plastiknya juga gak apa-apa dan akarnya itu akan hidup sendiri karena udah dipindahkan di tanah seluruhnya gak mencegah pertumbuhan juga karena plastik ini bisa ditempuh sama akar ini yang bisa-bisa aja ya kalau nanti gak bisa plastiknya dibuka jangan dipaksakan takutnya nanti dia akarnya terputus sekedar aja sekedar aja gini aja gak apa-apa dibuka-buka gini aja jangan sampai kalau gak bisa dilepaskan plastiknya gak apa-apa dibuka gini aja tapi akarnya akan tumbuh kembang secara sendirinya tidak terikat pada plastiknya kadang-kadang payah nih mukanya kadang terjepit penampakannya seperti ini kalian bisa lakukan pada tanaman selain jambu juga melakukan hal yang sama ya metodinya nanti kalau kalian penasaran cara buatnya bisa cek videonya melalui link di bawah nanti aku kasih tau cara buatnya tapi lihat videonya di bagian bawah nih tanamnya seperti ini aja gak usah ribet-ribet gak usah susah-susah menanam pohon itu caranya seperti ini jadi kalian jaga dia sampai dia udah akarnya lebih banyak daripada sekarang gini aja kemungkinan berhasilnya itu 85% berhasil karena memang akarnya maksimal tua jadi nanti yang daun-daun sakitnya itu dibuang aja atau dibersihkan gak apa-apa kayak gini sih lebih kurang cara menanam atau memindahkan hasil cangkoan jambu pada pohon jambu air ya nanti kalau pohon lain juga mungkin ada cara yang berbeda tapi gak banyak lebih kurang sama sih semua metodenya cara membuat cangkoannya oke mungkin cukup sekian dulu video yang kita buat kali ini buat kalian yang suka jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalau ada pertanyaan boleh komen ya di bagian bawah sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya